Intro Selamat bertemu teman-teman di channel Pali Tuna Mehmet Bapak Ibu Saudara Saudara terkasih penonton setia di channel Pali Tuna Mehmet Gereja ini adalah suatu gereja yang menyimpan banyak sejarah Di gereja ini hadir beberapa orang misionaris Mereka melayani, mereka menyebarkan Injil Ditarutung di Rurasi Lindung Hingga berdiri gereja HKBP Pasur Nabi Tuh Dia melayani hingga akhir hidupnya Sampai Tuhan memanggilnya Mari kita lihat tempat pemakaman hamba Tuhan Misionaris yang melayani Rurasi Lindung di Pasur Nabi Tuh Ayo teman-teman mari kita mulai perjalanan ini Kita datang dari arah Sibolga menuju Tarutung Kita hampir tiba di kota Tarutung Sebelum kita sampai di lokasi kantor pusat Gereja HKBP Kita sudah dapat melihat terpampang luas Rurasi Lindung Rurasi Lindung Nauli Inilah Rurasi Lindung tampak di sana di kejauhan Salib Kasih Inilah salib Kasih yang juga sering dikunjungi Banyak para wisatawan mancanegara Tampak persawahan luas di Rurasi Lindung Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Kita sudah sampai di lokasi Gereja HKBP Pasur Nabi Tuh Gereja ini berdiri indah dan megah Gereja HKBP Pasur Nabi Tuh Resort Pasur Nabi Tuh Distrik 2 Silindung Nah kita sudah sampai di pemakaman misionaris Misionaris yang melayani Memberitakan Injil ke Pasur Nabi Tuh Inilah pemakaman misionaris pendeta PH Johansen Yang melayani memberitakan Injil ke Pasur Nabi Tuh Tarutung Tapanuli Utara Di makam ini tidak saja hanya pendeta PH Johansen Tetapi di makam ini juga dimakamkan istri pendeta PH Johansen Marie Sommer Dan putri pendeta PH Johansen Elizabeth Johansen Dan di makam ini juga dimakamkan Johana Bishenher Putri misionaris Bishenher Di makam ini juga istri misionaris Merwals Nelim Merwals dimakamkan Firman Tuhan mengatakan Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati Kita adalah milik Tuhan Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati Maupun atas orang-orang yang hidup Roma 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maka misionaris ini Berada di lokasi gereja HKBP Pasur Napitu Persis di depan gereja HKBP Pasur Napitu Nah bapak ibu saudara-saudara terkasih penonton setia di channel Palitona Mekmed Ikuti terus konten-konten di Palitona Mekmed Dan kami akan hadir juga menyampaikan informasi Tentang gereja HKBP Pasur Napitu Salam Horas dari Palitona Mekmed Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!